Bang Leo, apa kabar? Baik Kemana nih Bang? Lihat mantan Kekasih Nika nih Mantan apa tuh? Mantan apa ya? Ya Ya itulah Namanya Jodoh ya, kita gak tau Ya Dia yang tau Kok gue yang tau? Dia sangat tau Ya gue bukannya, bukan masalah Sangat tau dan tidak tau ya Kita kan sebagai temen nih ya, jujur aja Kalau memang dua-duanya Memang suka sama suka Kita boleh dibilang apa? Bener gak? Seperti kayak gini Gue kenalin dong sama cewek itu Ya gue kenalin dong sama Bang Leo dong Nah akhir gue udah ketemunya Lo sejalan, lo kemana jalan berdua Lo kan hati lo dong Bang Gak maksudnya ceritanya kan Kak Bobby yang tau Ceritanya Perjalanan kita seperti apa Terus gimana tuh? Kisahnya sampai akhirnya Pisah Pisah Kenapa? Ceritanya gimana? Perjalanan awalnya gimana? Bisa bertemu Ketemu sampai Coba Bang Leo deh Kalau bertemunya sebenarnya udah lama sih sebenarnya Aku kenal dia itu waktu masih Masih sangat muda banget dulu ya Sempat main dalam satu sinetron dulu Saya juga sempat ringkutan dulu sama dia Waktu Dia masih gemuk lah dulu ya Seperti saat ini gitu Akhirnya dipertemukan lagi Ketika Saya kan ada Ada usaha lah ya Di bidang Event organizer Di Putra Makota Entertainment Waktu itu aku lagi ada Bipin event besar Di Balai Kartini Aku ada wedding exhibition Terus aku ada show untuk musik Orkestra seperti itu Dimana bisa Saat itu lagi viral yang lagi Lagunya dia yang Tapi suaranya entah kemana gitu kan Aku gak nyambung ya Iya yang lagunya waktu itu suaranya gak nyambung lah Yang lagi viral waktu itu Akhirnya Aku ketemu sama dia Aku ngajak dia gitu loh Yuk kolaborasi dong Di show-nya aku gitu Dimana waktu itu temen-temen juga pada bilang Kok lu ngundang Bentley Tapi bukan penyanyi yang beneran Yang beneran-bener bisa nyanyi Karena kan gue band entertainment ya Untuk wedding Atau wacara apapun gitu loh Tapi Di saat itu ya namanya Temen Aku minta tolong sama dia sih Itu Ya biar Saat itu niatnya sih Biar Sama-sama Ini lah ya Maju gitu Majunya dalam segi apa dulu nih Dalam segi bisnis sih Gitu loh Aku pengen ini tadi buka bisnis bareng sama dia Di industri pernikahan Karena Jujur ya Saya sangat mendukung banget karirnya dia sebenarnya Dan ingin dia punya sesuatu yang luar biasa sebenarnya Dimana Kalian tau ya wedding Wedding organizer itu saat ini kan Yang artis itu kan tidak ada ya Setelah Almarhumah Rina Gunawan gak ada Sudah tidak ada penggantinya gitu loh Jadi Saya bilang yuk Karena kan memang bisnis saya disana Usaha saya di bidang wedding organizer gitu ya Jadi saya ajak dia Yuk kita kolaborasi Ya sama-sama sambil jalan Sama-sama sambil Memahami satu sama lain Dan Bicara Serius untuk Malah kelamaran dan pernikahan Waktu itu sama Kak Bobby juga Berarti udah sampai sedekat itu Ada perancanan nikah juga? Ada kok Udah Iya lamaran Sebenernya udah Untuk mentor perlamaran saat itu sih Sudah Sudah dihubungin Salah satunya saya udah Dia juga berdu udah komunikasi juga Dengan King Photo ya Yang kelasnya Bukan ecek-ecek Waktu itu vendor yang memang saya rangkum gitu loh Untuk acara kita gitu Dekorasi semuanya udah oke Gedung pun sebetulnya udah Saat itu gitu loh Saya udah ngomong sama dia Gedung tinggal mau gedung yang mana aja Karena kebetulan Ya Alhamdulillah Saya banyak kenal Vendor pernikahan di Jakarta ini Dan saya salah satu ketua asosiasi Di ilustri pernikahan Semuanya sangat mensupoh sekali Teman-teman saya saat itu gitu Nah terus itu gak terwujud nih Alasannya apa? Alasannya Begitu aja sih Gak ada yang Tapi gak lu kesebabkan berhubungan ya? Ya berhubungan kita jalan ke Bandung bareng Ketempat dia yang kemarin akan nikah Dengan Abah itu Kita juga ke rumah si Abah itu gitu Abah siapa? Abah yang kemarin yang nikahin dia ya Tadi ada Oh tadi ada ya? Saya gak tau Karena dia deket sama si Abah itu Kalau saya tau Abah itu guru spiritualnya dia ya Jadi setiap siapa yang deket sama dia Akan dikenalin sama si Abah Salah satunya saya Ya si Abah sendiri udah ke rumah saya juga Abah itu udah ke rumah saya juga Dan kita sudah ngobrol banyak Dan panjang lebar Tapi ya Ceritanya jadi begini Itu tahun berapa sih? Baru Baru tahun berapa? Baru ini baru bulan Dua bulan ya? Eh dua bulan apa? Sebelum puasa Sebelum lebaran Berarti berapa lama Pak baru pancara? Baru berapa lama Kita kurang lebih Berapa ya? Dua bulanan ya Tapi saat putus Ngomong gak Mau putus atau gimana? Iya Lo ngomong gak BRBnya? Atau dia yang ngomong Putih kita putus? Siapa yang bilang putus? Ha 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 BRB sih Udah menyatakan itu? Udah Kita udah sempat juga Malah sempat waktu itu Miliput sama Cumi-Cumi juga ya Sampai kita ke studionya ke sana Udah panjang lebar sih ngobrolnya Waktu itu ulang tahunnya Irma dan Irma Wangsa juga Kita akan bareng juga disitu Sampai jadi endos juga? Saya support juga ulang tahunnya Irma dan Irma Wangsa saat itu Gitu Itu sih Berarti putusnya baik-baik ya mas? Dibicu oleh pertenganan besar atau gimana? Apa orang ketiga? Ada orang ketiga atau gimana? Atau dua Atau apa? Sebenernya waktu Ngobrol-ngobrol di rumahnya BRB Ada abah Ada dia juga sebenernya Si Bagus ini Gitu loh Dan aku Gak nyangka Ternyata dia balik lagi sama si Bagus Kan dia sempat dekat sama si Bagus Tapi tadinya kan Ya gak ada hubungan apa-apa lagi Dan dia sebenernya Kalo ngobrolnya tentang Bagus itu Malah dia gak bagus Gitu loh Tapi gak tau Tapi yakinnya Tapi belum masuk Belum Saya belum masuk Mencoba masuk gak nanti? Ya gimana ya? Tapi sempat kecewa gak sih Kalo pas menikah gitu? Ada yang ditinggal kawin tuh Eh itu Irma Kecewa gak sih? Rizik loh Irma Sempat kecewa Tau gimana Akhirnya yaudahlah Irma Kecua pas silah? Apa? Transponannya kurang Kau gitu ya? Gimana? Irma kenapa? Bentar bentar Mau ngantar ini tuh Buat Semangat semangat Mas Bob Sebagai Ya sahabat gimana? Mas Bobnya Sahabat ya gemas Support dia aja deh Kalo emang gak jodoh yaudah gak apa-apa lah Karena semua jodoh Jadi semuanya itu Ditangkan Allah Gitu Kalo khusus sebagai teman Walaupun dia udah gak jodoh Jadi sahabat yang baik Si Raktur Rami Dijalani terus Jadi mas Kedatangan hari ini Ingin mengucapkan selamat Atau apalah nih Mungkin ada Visi-visi lain Gak ada Gak apa-apa Loh Gak boleh dong Kalo kayak gitu dong Tapi emang Dijalani gak petau Tau Keparin malah sebenernya dia Dia WAK aku kan Aku mau nikah katanya Mau support gak Gitu Aku gak jawab Sampai sekarang Gitu loh Ini Ini hadir Ini ada WAK nya nih Ada Udah gak usah lah Gak usah Oh gitu Udah gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Oke mas mungkin Apa nih di hari pernikahan ini Ada yang ingin disampaikan gak sih Atau pesen-pesen buat BRB dan pasangan barunya Ya semoga Yang pertama Eh bukan yang pertama Yang pertama sih Oh ya pertama udah yang sama Yang punya anaknya Yang ketiga Dan yang terakhir gitu ya Itu aja sih Dan Sakin sama Wadawarok Dan aku Aku sebenernya sayang banget sama BRB Sampai aku bilang sama BRB Sampai aku bilang sama BRB Sampai aku bilang sama BRB Ya sayang sih Baga ya sayang Sekarang sayang lah judulnya Bukan cinta ya Sayang nih maksudnya Waktu terus berjalan Selamanya akan seperti itu Akan ada berubahan Baik dari umur dan Bentuk tukum kita Ya aku kok pengen Dia Ya selagi punya Panggung Ayo mainkan panggungnya Dengan yang baik dan yang positif Situ aja sih pesenam Ayo